Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal oli bahan minyak goreng jadi kita itu jangan terpaku kalau semua minyak goreng itu luar biasa karena yang namanya minyak goreng itu ada kelemahannya bahkan oli yang dibuat khusus oleh pabrikan dengan bahan minyak goreng itu juga ada kelemahannya dan penulis gak bicara soal oli jet karena sebelumnya penulis sudah nyoba jet oli polos yang merupakan oli dengan bahan minyak kelapa sawit cuma bahannya adalah dari crude palm oil dari CPO jet oli polos itu oli yang alus ya bikin mesin alus tapi tetap ada kelemahan kelemahannya ada endapannya jadi kurang murni ya olinya gak betul-betul bening masih ada kotornya ya namanya juga oli prototipe yang berikutnya adalah tidak tahan dingin jadi olinya mudah sekali beku kalau suhunya agak dingin penulis ngomong agak dingin karena di saat minyak goreng itu masih cair jet oli polosnya sudah beku padahal minyak goreng itu titik bekunya ya kira-kira 5 derajat sampai 10 derajat lah jadinya kayak minyak kelapa bukan kayak minyak sawit jadi itu ya kelemahannya terus kelemahan berikutnya seerestabiliti tapi itu beda lagi seerestabiliti mungkin karena pemilihan aditifnya karena normalnya kekentalan minyak goreng itu mestinya setara SRI 20 tapi itu kok jadi 10W40 kalau yang seperti itu ya bisa jadi karena mereka pakai pengental ya dan kelemahan pengental itu ya itu kalau dipakai kencang jadi encer nah oli bahan minyak goreng yang penulis maksud adalah oli yang menggunakan bahan Sinova Sintentic Nova yang diproduksi oleh Novi LC PT Novi nah PT Novi ini merupakan produsen bahan oli dan olinya ini kemudian dipakai di beberapa produk oli dari pabrikan lain data masih belum banyak tapi yang jelas oli Giggs misalnya itu sudah dapat sertifikasi API sudah ada sertifikasinya sudah ada logo API bahkan API Starburst yang menunjukkan kompatibel API GF Ilshack GF Ilshack nya GF Ilshack 6 oli ini disebut punya 3 standar punya 3 kelebihan yang lebih dari standar oli API penulis lupa apa saja ada 3 ini tapi ada yang dari sisi fuel economy index nya yang sampai angka 5 katanya itu 30% lebih tinggi dari standar jadi fuel economy index itu artinya oli nya itu jauh lebih jauh lebih baik jauh lebih licin jauh lebih irit kalau dipakai dibanding oli standarnya API terus yang nomor 2 Oppo yang nomor 3 itu hubungannya dengan kebersihan mesin ya karena bahan nabati itu pelarutannya lebih baik pelarutannya lebih baik ya artinya kebersihan mesin akan lebih baik selain dari kebersihan mesin dari Sinova nya sendiri mengklaim bahwa untuk piston deposit itu lebih minim pengurangan piston deposit ini ya mungkin karena tidak adanya kontaminan pada bahan oli dibanding oli-oli pada umumnya yang merupakan entah pemurnian dari sorry entah penyulingan ulang dari oli bekas atau pemurnian dari minyak bumi yang namanya pemurnian masih ada sisa-sisanya jadi untuk kebersihan piston sepertinya itu ya terus ada lagi satu keunggulan lagi yaitu perubahan kekentalannya ya jadi kekentalannya tidak berubah sangat minim sekali nah itu merupakan keunggulan yang dicari karena kalau kekentalannya perubahannya minim maka olinya bakal lebih tahan RPM tinggi cocok cocok untuk motor terus dari datasheet dari informasi produknya di keks 0W20 itu ada informasi purpoint titik tuang yang ternyata jauh lebih baik ya termasuk lebih baik daripada oli-oli 0W20 yang lain nah ini luar biasa ya karena kelemahan dari minyak nabati itu adalah powerpoint yang tidak begitu baik tapi ini bisa lebih baik nah apa penulis akan menggunakan oli yang seperti itu jawanya tidak kenapa terlalu hencer jadi rupanya walau yang buat sudah pabrikan oli dari bahan minyak nabati itu cuma bisanya yang 0W20 nah untuk bikin yang lebih kental sepertinya enggak bisa karena buktinya oli 5W30 Kicks itu kandungan nabatinya jauh lebih sedikit 20 berapa persen gitu jadi jauh lebih sedikit padahal yang 0W20 bisa 86% sementara yang 5W30 cuma 20% berapa jadi ada beda jauh ya tentu yang 5W30 sifatnya juga tidak sebaik yang 0W20 jadi sifatnya tidak sama karena ya campuran minyak gorengnya enggak sama jadi ya rupanya minyak goreng itu cocoknya untuk oli encer enggak enggak untuk oli kental ya sayangnya seperti itu kalau mau ingin bikin oli kental ya terpaksa dicampuri oleh bahan oli yang biasa kita pakai ini bahan dari minyak bumi baik yang full sintetik ataupun yang mineral jadi untuk bisa pakai minyak goreng ya kendaraannya harus cocok dulu dengan 0W20 kendaraannya atau iklimnya karena kekentalan itu bergantung pada kendaraan cara pemakaian dan iklim kalau pakai 0W20 bisa halus bisa paling irit bisa paling kencang ya silahkan tapi kalau nggak bisa ya baiknya jangan pakai 100% minyak goreng meniru dari disini karena bahkan 5W30 pun ya kandungan minyak gorengnya cuma sekian persen cuma 20-an persen gitu yang lain-lain juga ada Havelin apa jeneng ya renewable atau apalah itu dia ternyata juga cuma 25% minyak gorengnya tapi di sisi lain ya kita jadi bisa nyebut bahwa ya menggunakan minyak goreng itu lebih green lebih hijau lebih ramah lingkungan karena apa sudah nggak pakai minyak bumi kita sudah mengurangi penggunaan minyak bumi jadi ya ambil dari sisi positifnya menggunakan minyak goreng campuran minyak goreng sudah membuat lebih hijau menurut pengetahuan umum walau penulis diri kurang begitu percaya terus selain itu selain dari lebih hijau juga lebih awetnya itu juga lebih ekonomisnya itu juga selain dari ya membantu mengurangi pencemaran lingkungan juga bikin kita sendiri beruntung gitu kan karena lebih efesien sampai dibilang 33% lebih efesien daripada standar standarnya API itu kan sudah bagus sekali itu dan itu bisa dicapai dengan campuran minyak goreng jadi misal merasa anti gini gini buktinya ya pabrioli sudah mulai pakai minyak goreng oh iya minyak gorengnya yang dipakai itu dari bahan minyak kedele soya oil minyak kelapa coconut oil rap rap seed oil ya atau canola oil lobak ya dari tanaman lobak dari bunganya terus juga terakhir yang seperti sering kita pakai dari minyak sawit palm oil jadi sudah lengkap lah ya bos berikutnya di lobak biasa 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 emisi karbon ya Nah kita pakai minyak goreng ini termasuk mengurangi emisi karbon mungkin dari produksinya dari penggurangan pengurangi penggunaan minyak buminya ya bikin sedikit lebih seneng kalau penulis sendiri sih yang penting kolinya awet yang penting kendaraan ini soal awet mesin halus performa maksimal perawatan bisa lebih minim enak Hai ayawes lah itu saja Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh